Pemirsa dalam sehari kasus pasien positif COVID-19 merangin meninggal dunia mencapai 10 orang. Hal ini membuat jumlah pasien meninggal hingga saat ini mencapai 62 orang. Hingga saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin masih cukup mengkhawatirkan bahkan dari data Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Merangin. Pada Jumat 30 Juli terdapat 10 orang pasien positif yang meninggal dunia. Hal ini membuat daftar pasien meninggal semakin tinggi yang mencapai 62 jiwa. Beruntung di hari yang sama tidak ada penambahan kasus positif baru, sementara pasien sembuh sebanyak 10 orang. Untuk saat ini sejumlah kumulatif jumlah pasien positif mencapai 1.159 kasus dalam perawatan 287 kasus dan meninggal dunia 62 jiwa. Warga diminta lebih berhati-hati terlebih saat ini terjadi perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi ketahanan tubuh. Lut Hidayat, Jambi TV